Ditubuhi saat mengikuti kegiatan halal-bihalal bersama artis nasional di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada minggu sore. Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta Odang, mengapresiasi banyaknya artis yang terjun ke dunia politik di pemilu 2024 mendatang. Meski begitu, keikutsertaan artis sebagai calon legislatif harus ditunjukkan dengan kemampuan dan keseriusan mereka untuk terjun ke dunia politik. Selain artis, Usman Sabta Odang juga mengapresiasi banyaknya kaum milenial yang juga ikut terjun dalam kontekstasi pemilu 2024 mendatang.